Ayu Talia diberhentikan sementara dari tempatnya bekerja. Hal itu terjadi imbas masalah hukum yang sedang dijalaninya. Seperti diketahui Ayu Talia alias Tata Anma melaporkan anak Ahok yang bernama Nikola Sean Purnama ke polisi. Ia dituding telah melakukan penganiayaan kepada Ayu Talia. Dan dengan kejadian ini pun saya bahkan sampai tidak bisa bekerja dalam waktu seminggu dua minggu ke depan dan saya pasti dirugikan seperti itu, ujar Ayu Talia dalam konferensi PERS. Di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 1 September tahun 2021. Tak hanya itu, Ayu Talia juga geram disebut pansos. Ia dinilai mengarang cerita oleh Nikola Sean Purnama terkait kasus dugaan penganiayaan itu. Sangat mengganggu soalnya akan banyak berita beredar yang bilang saya pansos itu sangat melukai hati saya gitu. Karena saya orang bekerja, saya bukan harus pansos gitu, tutur Ayu Talia. Ayu Talia akan membuktikan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Nikola Sean Purnama. Cepat atau lambat, semuanya pasti akan terungkap fakta yang sebenarnya. Kalau ada pendapat publik itu wajar-wajar saja, cuma saya bisa pastikan bahwa klien saya mencari keadilan. Merasa menjadi korban jadi sah-sah saja setiap kita melakukan upaya hukum lapor kepada pihak berwajib. Ujar Rudika Bunang, kuasa hukum Ayu Talia. Dan memang lebih tepatnya proses yang diambil oleh klien kami sudah bagus jadi klien kami merasa dirugikan terus melaporkan pada kepolisian. Itu sudah tepat daripada kita mengambil jalan tidak sesuai dengan aturan hukum. Mari kita bersama-sama menunggu proses hukum. Jadi kita hormati proses berjalan, tukasnya. Seperti diketahui, Nikola Sean Purnama membantah telah menganiaya Ayu Talia. Menurut Nikolas, Ia tidak mendorong Ayu dari mobil, melainkan Ayu lah yang menjatuhkan dirinya sendiri keluar dari mobil. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda?